Baik kita langsung ke soalnya Nah ini soalnya Jadi Pak ini matematika apa Pak? Jawabannya adalah fisika Kalau fisika itu biasanya masih melibatkan matematika Nah disini itu ada mobil yang melaju Selama 2 jam Menempuh perjalanan 110 km Berapa kecepatan? 55 ya caranya sangat gampang ya Kan kalau kecepatan ini adalah konsep dasarnya Kecepatan itu biasanya kita beri tanda V Atau velocity ya Velocity itu kecepatan Lalu ada waktu kita beri notasi T atau time Kemudian ada satu lagi namanya jarak Kita beri notasi S Apa S itu kira-kira? Namanya adalah tepis Nah ini berasal bahasa Inggris ya Nanti di SMP juga dibuat bahasa Inggrisnya ya Nah begini Dengan rumusnya bahwa untuk mencari sebuah kecepatan Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu Sehingga disini ya anak-anak ya Kalau misalkan kita ketahui ini kan 2 jam nih Berarti T nya 2 jam Lalu 110 ini apa ini? Perjalanan sejauh Berarti ini adalah S nya S nya 110 km Tinggal mencari kecepatannya Kita tulis rumusnya dulu Yaitu S per T Lalu rumusnya Dari rumus kita masukkan apanya ini? Angkanya Angkanya Berarti 110 tinggal dibagi dengan 2 Dengan 2 Berarti 110 dibagi 2 Berapa ya? 55 55 km per jam Apa artinya 55 km per jam? Berarti Ini artinya berarti Setiap jam Setiap jam menempuh 55 km Itu artinya 55 km per jam Jadi setiap jam Menempuh 55 km Tentu saja Misalkan 2 jam Berarti 110 Kalau 3 jam berarti berapa kira-kira? Kalau 3 jam 220 Oh 3 jam Berarti 55 kita tinggal kalikan dengan 3 Berapa? 100 65 Kalau itu 3 jam Dan seterusnya Nah Jadi rumus dasarnya Konsep dasarnya adalah Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu Kalau diolah lagi Berarti kalau mencari jarak sama dengan Gimana? Kalau mencari jaraknya itu berarti Rumusnya adalah Tinggal kecepatan dikali waktu Kalau mencari waktu berarti S per V Ya jarak dibagi Kecepatan Nah ini kalau diolah Ada pertanyaan? Nggak Nggak ada Kita lanjutkan ya Berarti itu kita pakai untuk menyelesaikan nomor 2 nih Nah Sepeda motor kecepatan rata-rata 44 km Berarti kecepatannya bisa kita tulis V Yaitu 44 km 22 22 Itu ada yang ketemu 22 ya Nah melaju pada pukul 9.45 hingga 10.15 Berarti itu petunjuk untuk apa? P-nya Petunjuk untuk waktu ya Mencari waktunya berarti gimana? Berarti sampai kita kurangi dengan apa? Berangkat ya Nah Sampainya kita kurangi berangkatnya Nah sampainya itu kan pukul 10.15 Berangkatnya pukul 9.45 Kalau kita kurang ini ada berapa menit? 30 30 30 kan? Lupa ini kan 15 dikurangi 45 Nggak bisa Caranya pinjam Pinjam ke sembilan Kan ini satu jam Jadi menit Berarti sepuluhnya tinggal sembilan ya Nah 15 menit jadi berapa? Kita tambahkan 60 Karena satu jam itu 60 menit Berarti 75 Ya Sembilan titik 45 Kalau kita kurangi ternyata 30 menit saja Atau bisa kita bayangkan ya 10.45 sampai 10 Eh 9.45 sampai 10.15 Itu ada berapa menit? Kan detiknya atau menitannya itu nanti melewati 15 menit Oke 30 menit ini apakah sudah bisa kita masukkan ke dalam rumus nanti? Jadikan ke jam dulu Nah harus dijadikan ke jam dulu Kenapa kok harus dijadikan ke jam? Karena rumusnya disini adalah kilometer per jam satu aja Berarti berapa ini 30 menit ini? Setengah jam 60 kita bagi 30 artinya setengah jam Kalau disederhanakan Kita masukkan rumusnya Berarti jaraknya sama dengan V di kali T V nya 44 Waktunya setengah jam Berarti jawabannya adalah 22 kilometer Gampang ya? Iya Itu soal nomor satu dan nomor dua gampang Kalau kamu bisa ini Nanti kamu SMP kelas satunya Sudah enak Sudah bisa nanti SMP kelas satu Itu ada teorinya SMP kelas satu namanya GLB Lalu nanti diteruskan dengan yang namanya GLBB Itu gerak lurus beraturan Yang kita bahas ini Nanti juga ada gerak lurus berubah peraturan Nah nomor tiga ini ternyata tadi banyak yang salah ya Ya kenapa? Memang soalnya salah ya Soalnya memang salah Tidak ada pilihannya Oke Dinda melakukan luaraga Berlari menempuh jarak 10 kilometer 45 Pak Harusnya 45 ya 10 kilometer Kecepatannya rata-rata Berarti kita tulis V Yaitu 7,5 kilometer per jam Yang ditanyakan adalah Pada saat Dinda itu mulai Jadi kalau mulai berarti sebelum pukul 8 ya Karena pukul 8 kan sampainya Nah tapi itu kita selesaikan dengan petunjuk waktu Gimana cara mencari waktunya ini? S per V Iya S per V Maka 10 dibagi 7,5 Bisa enggak 10 bagi 7,5 ini gimana ini? Bisa Susah apa enggak ini 10 dibagi 7,5 ini? Susah apa enggak? Bisa enggak Tapi pakai porogabit Oh pakai porogabit bisa Atau misalkan kamu ubah bentuknya menjadi 10 dibagi 7,5 juga boleh Nanti ini berubah lagi menjadi 10 ya Ini kan kalau kita bagi Ini kalau jadikan pecahan desimal kan 7,5 per 10 ya Nah lalu ini kita jadikan ke kali Dengan cara ini dibalik Yaitu 10 per 7,5 ya Ada pertanyaan? Tidak Nah maka T adalah 10 kali 10 per 7,5 Berarti sama dengan 100 per 7,5 Sederhana kan sama-sama bagi berapa atas dan bawah ini? 25 Bagi 25 Bagi 25 4 per 3 jam Oke ada pertanyaan sampai sini? Tidak Biarkan dulu 4 per 3 jam Jangan jadikan desimal Karena belum masuk ke hitungan yang selesai Berikutnya berarti Kalau 4 per 3 jam berarti mulainya jam berapa? Maka ini kita ubah menjadi apa jamnya ini? 4 per 3 4 per 3 jam Ini kita jadikan nanti jam dan menit Caranya bagaimana? Nah ini kita jadikan pecahan campuran ya 4 per 3 itu berapa? 4 per 3 itu 1 per 3 1 per 3 1 per 3 jam Nah kita pecah menjadi 1 jam dan 1 per 3 jam Nah lalu 1 per 3 jamnya kita ubah menjadi menit Caranya 1 per 3 nya dikali 6 per 3 jam dan 1 per 3 jam dan menit Berapa menit ini? Coret-coret 20 menit Ada pertanyaan? Tidak Nah sehingga dari sini kita bisa menghitung dia berangkatnya ya Mulai larinya Berarti sampenya pukul 8.05 Kita kurangi 0 1.20 Ada pertanyaan? Tidak Karena ini 5 nya tidak bisa dikurangi 20 Kita pinjam 1 Sehingga ini menjadi 7.65 Dari mana 6.65? 8 nya pinjam 1 jam Nanti masuk ke menit Jadi 60 60 tambah 5 65 Kurangi 1.20 Sehingga jawabannya adalah 06.45 Nah berarti jawabannya itu tidak ada ya Di kuncinya adalah A Oh ini mendekati Berarti yang membuat soal ini terpaut 5 menit ya Oke ada pertanyaan? Tidak Tidak Berarti yang membuat soal itu ngantuk ya Emang siapa yang membuat soal? Ya itu namanya Pak Bayu itu namanya Pak Enjang Bayu Irawan ya Saya sendiri Oke nomor 4 Pukul 7 waktu Indonesia Barat ya Pak Sumar berangkat dari kota A kota B Dengan kecepatan 50 km per jam dalam waktu bersamaan Dan Sumiati berangkat dari kota B menuju kota A Dengan kecepatan 40 km per jam Berarti di sini itu adalah gerak yang bagaimana ini geraknya ini nanti itu Saling mendekati apa saling menjauhi ini orangnya ini? Saling mendekati Saling mendekati ya Berarti nanti saling mendekati Maka kecepatannya akan semakin cepat apa semakin lambat ketika mereka bertemu ini? Makin cepat ya Makin cepat ya karena mereka saling mendekati ya Nah di sini adalah Sumar sama Sumiati Misalkan mereka suami istri ya Mau bertemu di sebuah tempat Nah di sini pukul 7 Sama-sama pukul 7-nya Sama-sama pukul 7-nya Pokoknya mereka hitungannya harus waktu yang bersamaan Kemudian ternyata Pak Sumarnya kecepatannya 50 km per jam Sedangkan Sumiati itu 40 km per jam Nah jaraknya adalah 45 km Nah di sini berarti kita bisa menghitung ya Ada Tadi kita nanti menghitung mencari waktu Maka kita harus mencari namanya S atau jaraknya berarti berapa? 45 km 45 km Dan kecepatannya itu bisa kita cari kecepatan total Ya kecepatan total itu adalah kecepatan mereka mendekati Berarti satunya 50 satunya 40 Berarti kecepatan totalnya berarti V1 tambah B 90 km per jam Maka 50 tambah 40 sama dengan 90 km per jam Oke S-nya sudah ada V-nya sudah ada T-nya bisa dicari Nah berarti jaraknya 45 dibagi 90 Sama-sama bisa bagi berapa ini? 1 per 2 Nanti 1 per 2 karena ini setengahnya Setengahnya jam Nah berapa menit berarti setengah jam itu? 30 menit 30 menit Dari sini bisa kita tahu mereka berpapasannya pukul berapa? Maka mereka berpapasan Mulai dari berangkat ya Pukul berapa tadi? Oh pukul 7 ya 7 Pukul 7 0-0 ditambah 30 menit 7.30 menit Waktu Indonesia Bagaimana? Gampang ya? Ya jadi Kalau mereka saling mendekati Diingat-ingat V totalnya sama dengan V1 tambah V2 Itu kalau mereka saling mendekati Arahnya Arahnya berlawanan Kalau arahnya searah Misalkan susul-menyusul Nanti kita cari apanya? Kita cari selisihnya Contohnya Yang ini ya Yang nomor 5 Nomor 5 ini susul-menyusul Jadi ini ada sebuah rumah Rumahnya dihuni oleh satu keluarga Di sini ayahnya berangkat bekerja Ayah berangkat bekerja ke kantor Pukul 06.10 Kecepatannya berangkatnya Itu adalah Berapa? 50 km 50 km per jam Misalkan ayahnya Nah Lalu pukul 6.16 Berarti berapa menit kemudian? 6 menit kemudian 6 menit kemudian Tentu saja ayahnya sudah sampai sini ya Artinya sudah meninggalkan rumah Ya Ini pada pukul 015 Nah Pada saat yang sama 016 ya Sorry 16 Pada saat yang sama Ibu itu menyadari Dan segera menyusul ayah pakai sepeda motor ya Oh ngebut ternyata Karena kecepatannya berapa? 70 km 70 km per jam Jadi menyusul dengan kecepatan 70 km per jam Oke Jadi pada saat itu ada namanya selisih jarak Nah tentu saja mereka nanti akan susul-menyusul Hingga suatu saat kira-kira tersusul apa tidak? Tersusul 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 Setiap jam tersusul berapa kilometer setiap jamnya? Tersusul 20 20 ya Kenapa? Karena satu jamnya kan ayah menempuh 50 Ibunya menempuh 70 Berarti setiap jam pasti kena tempuh Atau tersusul 20 km Tapi disini hanya 6 menit ya Maka kita harus mencari nih Jaraknya ya Atau jarak antara ayah dan ibu di awal Atau S0-nya ya Berarti S0-nya atau jarak awalnya Gimana cara mencarinya berarti? Misalkan ini letak ayah 1 Sama seperti jarak ayah ke 1 Yaitu V Ayah dikali T Satu ayah Maka V-nya berapa V-nya? 50 Berapa menit anak-anak? Berapa menit? Ini dari 10 ke 10 Eh 6 10 6 16 Berapa menit? 6 6 6 Nah ini menit Nah apakah sudah bisa dioperasikan? Tidak bisa Tidak bisa kenapa? Karena waktunya harus dalam bentuk apa? Jam Ya maka ini harus diapakan agar jadi jam Per-60 Iya dibagi 60 Pokoknya dari menit ke jam dibagi 60 Kita lanjutkan Nah 50 dikali 6 per 60 Nah menyederhanakannya gimana? 50 Berapa menit? Berapa menit? Dengan 60 Dibagi 6 Satu per 10 Kemudian? 50 Dibagi 6 Maka jawabannya adalah 5 5 apa? Menit 5 5 menit 5 jam 5 jam 5 km 5 km Maka jaraknya 5 km Nah karena mereka kemudian susul-menyusul ya Artinya sama-sama arahnya sama-sama kesana Satunya adalah Berapa tadi? 50 Satunya 70 Maka V totalnya gimana cara mencarinya? Kita menghitung Selisih V1 dan V2 ya Nah maka selisihnya berapa? 70 Kita kurangi 50 Maka berapa? 20 km per jam Nah kita tinggal hitung nih Karena yang ditanyakan lagi pukul berarti waktu Apa rumusnya waktu tadi? S per V Nah S per V Dimana S nya adalah S0 Atau selisih jarak mereka Dan V nya adalah V total Yang merupakan selisihnya Sehingga 5 dibagi dengan 20 Sederhanakan Berapa nih? Kalau disederhanakan nih Seber 4 Seber 4 jam Berapa menit itu seber 4 jam itu? 15 15 15 15 Gitu kan ya Maka tersusul kapan? Tersusulnya Berarti pada saat mereka berangkat bersama Atau mereka itu sama-sama melakukan gerakan ya Berarti dilihat dari ibunya ketika Berangkat Maka pukul 06 Lebih 16 16 ini 06 lebih 16 ditambah 15 menit Nah berarti berapa ini? 06 titik 16 tambah 15 31 Berarti jawabannya 06 31 Ada pertanyaan? Tidak Bila mereka susul menyusul Jadi kalau susul menyusul Nanti V totalnya itu selisih antara V1 dan V2 Karena mereka arahnya itu sama Tersusul bila kecepatan yang di belakang lebih besar daripada kecepatan yang di depan Oke nomor 6 sekarang Nih mobil patroli selama 12 jam itu berkeliling ya 270 Yakin? Yakin Yakin Ya baik Mobil patroli kan 12 jam berkeliling dengan kecepatan 30 km per jam Tapi diingat setiap 30 menit itu mobil berhenti selama 10 menit Jadi melakukan patroli 30 menit Istirahat 10 menit Atau bukan istirahat tapi parkir Melihat kondisi Begitu kan ya Sampai seterusnya begitu Nah Kira-kira nanti berapa jarak yang ditemukan oleh mobil patroli Maka kita harus mencari apa dulu nih? Kalau ada jarak ya Maka kita harus mencari kecepatannya Kecepatannya sudah ada 30 km per jam Yang belum ada apa ini? Waktu ya Waktu tempuhnya berapa? Nah kita cari dulu waktu tempuhnya Diingat-ingat ya Ini setiap 30 tambah 10 Berarti ini satu kali siklus Atau satu kali mereka melakukan patroli Atau satu pasang lah Yaitu dia itu patroli ditambah istirahat Berarti 40 Kita anggap saja ini adalah satu A Atau A gitu ya Nah satu patroli Kira-kira nanti ada berapa jumlahnya? Jadi ini kalau kita totalkan 40 menit ya Nah sehingga ada berapa A? Jumlah patrolinya berarti ada berapa ini? Berarti 12 jam ya 12 jam Kita bagi dengan 40 menit Maka ini 12 jam kita jadikan ke menit Kalikan 60 dibagi 40 Sederhanakan yuk Coret-coret 12 dibagi 4 berapa? 3 3 kali 6 yaitu 18 kali Jadi 18 kali Berangkat dan berhenti Nah yang kita hitung berangkatnya apa? Berhentinya Patrolinya apa istirahatnya? Berangkat Berangkatnya atau patrolinya Jadi patrolinya Patrolinya itu yang berangkat Itu adalah 18 kali Dengan 1 kali adalah 30 menit Jadi berapa ini? Kalau kita total ini 18 kita kalikan dengan 30 menit Berarti ada berapa anak? 30 menit itu berapa jam? 1 per 2 atau setengah jam? 18 kali setengah jam Berarti ada berapa jam? 9 jam Nah jadi patrolinya 9 jam Berarti nanti sisanya Itu adalah melakukan Istirahat Istirahat Nah berarti nanti untuk mencari Jaraknya S itu sama dengan apa? V dikali T V nya berapa? 30 ya Dikalikan dengan 9 Jadi berapa? 3 kali 9 270 270 270 Jadi jawabannya yang D Gampang ya? 270 Gampang Lumayan Pak Oh lumayan Lumayan susah? Iya Jadi ingat-ingat 1 kali Berpatroli Itu butuh 30 menit Berangkatnya Atau berjalannya ya 30 menit Dan 10 menit berhentinya Nah berarti Satu totalnya 40 Nanti maka 12 jam Keliling itu Kita bagi dengan 40 menit Ada 18 kali Berangkat dan berhenti Atau 18 kali Stop and go Kemudian Go nya saja yang kita hitung Atau berangkatnya saja Yang kita hitung 18 kali 30 menit Yaitu 9 jam 9 jamnya Itulah yang kita kalikan Dengan kecepatan rata-rata 30 Berarti 270 Kilometer Ya Jadi bermain logika Ini tidak ada rumusnya Jadi kita harus Mencari sendiri Oke Nomor 7 Wah Ini Ada sebuah Lintasan mobil Tamiya Tapi bentuknya lingkaran 11 mister 11 Ada yang 11 ya Kita cek Nah Kalau bentuk lingkaran seperti ini Terus lintasannya yang dipakai Untuk menghitung jarak Atau jarak tempuhnya Maka kita harus mencari apa Keliling 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 lingkaran Bisa enggak Kamu menghitung Keliling lingkaran Bisa enggak Kamu menghitung keliling lingkaran Bisa enggak P Apa rumusnya Iya Tinggal P Dikalikan dengan Diameter Banyak buku yang sudah Membahas tentang masalah Keliling lingkaran Kamu bisa mencarinya Rumusnya adalah P kali D P itu apa artinya 22 per 7 Diameternya berapa Diameternya Ini diameternya 7 meter 7 meter Berarti di sini Kita kalikan dengan 7 Berarti berapa ini 22 Coret ya Berarti jawabannya 22 meter Oke Ada pertanyaan Jadi misalkan Titiknya dari sini ya Sama-sama berangkat Di sini Mobil Tamiya A Dan Tamiya B Misalkan Nah yang Mobil yang pertama Itu lebih cepat Satu detiknya Itu menempuh 10 Sedangkan Yang satunya Itu satu detiknya Hanya menempuh 7 Terus mereka Muter Terus ya Nah Pertanyaannya Kapan mereka Akan Ber Apa itu Berpapasan ya Kapan berpapasan Jawabannya Ketika 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 Selisih Jaraknya Berapa Ketika Jaraknya Adalah 22 meter Kok bisa Pak Nanti Misalkan Pada suatu titik Tamiya yang A ini Itu sudah Menempuh Jarak Lebih dari 70 Eh 22 meter Dari mobil yang B Maka nanti Akan Tersusul Di belakangnya Yang B itu Akan tersusul Di belakangnya Oke sekarang Kita cari tahu ya Ini Tamiya A Ini Tamiya yang B Ini Waktunya Misalkan Waktunya itu Satu detik Mobil Tamiya A menempuh Jarak Berapa tadi 10 B nya 7 Berarti Selisihnya Berapa ini 3 Selisihnya Adalah 3 Oh Sorry 10 Dan 12 Wah Bukan 7 Sorry Berarti Ini Salah ya Saya Salah Berarti Kurang Konsentrasi Kurang Minum Berarti Jadi A nya 12 B nya Itu Hanya 10 Berarti Ketika A1 A nya Ternyata Yang lebih Lebih Cepet Berarti Ini 12 Berarti B nya Adalah 10 Selisihnya Berapa 2 2 Ketika Detik Kedua Maka Disini Berapa A1 Menempuh Jarak Berapa 24 24 B nya Menempuh Jarak 20 Selisihnya Berapa 4 4 Sorry Ini 2 Berarti Kalau 1 Nanti Selisihnya 2 Kalau 2 Selisihnya 4 Kalau 3 Berarti Selisihnya Berapa 6 Kalau Nanti Mimpanya Itu 22 Berarti Selisihnya Ketika Itu Berarti Waktu Ke Berapa 11 11 Kenapa Ternyata Ini Hubungannya Kan Setengahnya 4 Ini Setengahnya Ini Setengahnya 22 Berarti Setengahnya 11 Berarti Nanti Detik Kesebelas Itu Mereka Akan Bersama-sama Lagi Berpapasan Kembali Ada pertanyaan Tidak Tabrakan Kalau Kelintasan Tamiah Biasanya Satu Pasang Ada Sendiri Kalau Saya Carinya Pakai KPK Boleh Pakai KPK Boleh Jadi Nanti Kamu Mencari KPK Dari Mana 10 12 KPK 60 Dibagi Dengan 10 12 Adres Jadinya 6 Kan Sama 5 6 Tambah 5 11 Oh Gitu Yang Itu Yang Waktunya Itu Dari Kecepatannya Ya Jadi Kecepatannya 12 Meter Per Second Artinya Adalah Satu Second Menempuh Jarak 12 12 Meter Terus Yang B Itu Dari Mana 10 Ini Jadi B Itu 10 Setiap Second Jadi Satu Second Menempuh Jarak 10 Second Kedua Atau Detik Kedua Menempuh Jarak 20 Dan Berikutnya Jadi Nanti Setiap Detik Kita Hitung Selisihnya Sampai Nanti Selisihnya Adalah 22 Ketika Itu Berarti Nanti Yang A Yang Lebih Cepat Ini Akan Menyusul Yang B Karena Disini Adalah Dalam Satu Lingkaran Begitu Jadi Jaraknya Dianggap Tidak Terbatas Tapi Ketika Mereka Memiliki Selisih 22 Maka Mereka Berpapasan Oke Ada pertanyaan Tidak Kita lanjut Nomor Delapan Untuk Menempuh Perjalanan Ini yang Tadi Yang Banyak Yang salah Coba Ini Nomor Delapan Banyak Yang Sudah Banyak Yang Ya Ya Jadi Gini A Dan B Tadi A Dan B Itu Kota A Dan B Itu Ditempuh Dengan Sebuah Base Bukan Bus Ini Base Ya Berarti V-nya Adalah 60 V Yang Pertama Adalah 60 Kilometer Perjam Dengan T T Yang Pertama Yaitu 6 Jam 40 Menit Nah Kita Harus Jadikan Apa Ini Biar Enak Kita Jadikan Jam Ya Jadi Berapa Ini 6 40 Per 60 Disederhanakan Jadi 6 Berapa Ini 6 2 Per 3 2 Per 3 Kita Bagi Sama 20 Sehingga 40 Bagi 22 60 Bagi 23 6 2 Per 3 Kita Jadikan Pecan Biasa 6 2 Per 3 Berapa 20 Per 3 20 Per 3 Jam Oke Ini Keadaan Yang Pertama Dengan Keadaan Yang Pertama Ini Kita Bisa Mengitung Apanya Ada V Dan T Maka Yang Yang Kita Bisa Jarak Kecepatan 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 Jarak Ya Jaraknya Jaraknya Adalah V1 Kali T1 Berarti 60 Kita Kali 20 Per 3 Berarti Ini Kita Coret Coret Berapa 20 20 Kali 20 Berapa 400 400 Kilometer Berarti Jaraknya 400 Kilometer Nah Disini Tanyakan Tentukan Rata-rata Abis tersebut agar ia tiba di kota B Berarti dia harus ngebut 1 jam lebih 20 menit Lebih awal ya Jadi lebih awal Jadi pada keadaan yang kedua T yang kedua itu harus Lebih cepat lagi Berarti nanti 6 jamnya 40 menit Nanti dia minta dikurangi 1 jam 20 menit Berarti berapa ini Berarti 5 jam 20 menit Kita jadikan jam dong 5 jam 20 Per 60 menit 20 Per 60 Berapa Berarti Artinya disini adalah 5 1 Per 5 1 Per 3 Jam Berarti 5 1 Per 3 Jam Itu untuk T Yang kedua Yang sama Kan keadaannya kan Jaraknya yang sama Berarti jaraknya sama Jaraknya sama Waktunya sudah ada Berarti kita bisa menentukan Kecepatan 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 Dan 2 adalah S per T Ya Maka 400 Kita bagi dengan 5 1 per 3 Ini langsung jadikan Pecahan campuran berapa itu 16 16 per 3 16 per 3 Kalau bingung Bisa kita taruh sampingnya Kalau bingung nih Kita taruh sampingnya saja Tapi pernya kita jadikan Kali 3 per 16 16 per 3 Maka nanti 400 Kita kali 3 per 16 Kita sederhanakan Mana yang bisa sederhanakan 16 dan 400 400 dan 16 400 bagi 16 berapa 400 bagi 16 25 25 25 kali 3 75 Kilometer per jam Berarti jawabannya itu Oke ada pertanyaan Susah ya Intinya Kamu harus bisa Membuat ini mengkonversi Atau mengubah dari jam menit Menjadi jam Jam menit menjadi jam Harus bisa itu Lalu kemudian Hafal rumus dari Kecepatan jarak dan waktu Lalu bisa Mengoperasikan pecahan Seperti yang ini ya Ingat Per itu sama dengan bagi ya Jadi per sama bagi itu sama Kalau pernya kemudian Tidak menguntungkan Pakai seperti bagi Karena kalau yang Pembagiannya berupa pecahan Kadang kita bingung Misalkan yang tadi tuh 400 Dibagi 16 Per 3 Bingung apa enggak Kalau bentuknya seperti ini Kalau bingung Buat bentuknya Seperti ini Gitu ya Oke lanjut 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 Nomor 9 nih Nomor 9 tadi Ini akhirnya enggak bisa Yang Betul 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 orang Berarti separuh Yang masih belum bisa Oke Ini gimana caranya Caranya coba ya Kita pakai dulu petanya Artinya dipetakan dulu Mobil A dan B Melakukan perjalanan bersama-sama Dari A ke B Dengan kecepatan masing-masing 70-80 Berarti Misalkan awalnya ya A 0 B 0 Di sini ya Berangkat menuju kota B Ya KB Kota B Kemudian pada saat yang sama Ternyata mobil C Berangkat dengan Kecepatan 90 Berarti C 0 Ada di sini Menuju ke arah sana Oke Kecepatan A Adalah 70 Kecepatan B Adalah 80 Dan kecepatan C Adalah 90 Nah kemudian Mobil C itu Ketika nanti mereka Lewat ya Nah itu bertemu Dengan mobil A Misalkan bertemunya Di sini Misalkan kita anggap dia A A Satu Misalkan ya Nah ketemu Mungkin bukan Bukan A satu ini Karena kan ceritanya begini Apa Mobil C Berjalan dengan Kecepatan 90 Mobil C Bertemu dengan Mobil A Satu jam Setelah bertemu Dengan mobil B Berarti dia akan ketemu C itu ketemu dengan Mobil A Apa dulu B B Misalkan kita anggap B Satunya Ketika berpapasan Dengan Yang ini C Berarti kita anggap Ini adalah C Yang pertama Ya Lalu satu jam Ketika B Satu Dan C Satu Di sini Berarti A Satu ada di mana Mungkin A Satu ada di sini Ngerti apa Nggak Rada Bingung Pak Agak bingung Jadi A Satu itu Dan B Satu itu Adalah keadaan Ketika B Satu dan C Satu ketemu Kan A nya Sudah menempuh jarak Kan ya B nya sudah menempuh jarak Lebih awal Karena kecepatannya Lebih banyak Nah C nya dari sini Lalu ternyata Satu jam kemudian Kapan Berarti Satu jam kemudian Itu mungkin C Satu C nya itu Sudah sampai di sini Kita anggap saja Menjadi C Dua Ya Karena ini satu jam Kemudian B1 nya mungkin sudah Kesana Kita anggap saja B2 Ya Lalu A1 nya Bertemu dengan C2 Oke ada pertanyaan Dan jaraknya ini Berapa jam Dari C1 ke C2 Ini adalah Satu jam Ada pertanyaan Tidak Demikian juga Dari B1 ke B2 Ini juga Satu jam Dari A1 ke A2 Ini juga Satu jam Oke Nah Sekarang C1 ke C2 Ini berapa Jam Satu jam Berarti jaraknya Mereka berapa Berarti C itu Ketemu dengan B Lalu kemudian dengan A Dalam waktu satu jam Berarti jaraknya berapa Berapa Dua jam Kan kecepatannya B kan 90 Berarti satu jamnya Berarti menempuh berapa 90 km 90 Maka C1 Menuju C2 Sama dengan Satu Dikali 90 Maka sama dengan 90 km Demikian juga Antara B1 ke B2 Jaraknya berapa Satu kali Terjam Satu kali 80 Maka 80 km Sampai sini ada pertanyaan Tidak Demikian juga Dengan A Satu ke A A2 Berarti berapa Itu Satu kali 70 Berarti 70 km Ada pertanyaan Sampai sini Tidak 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 Nah Berikutnya Kata kuncinya Dimana Kata kuncinya Adalah Sekarang Yaitu Kita mencari Selisih Antara A2 Dengan B2 Berarti Pada saat C2 Ketemu dengan A2 ini Maka Kita harus Menghitung Selisihnya A2 Dengan B2 Artinya Mobil 1 Dengan mobil yang kedua Mobil A Dengan mobil B Berapa selisihnya Ketika itu berarti 10 km Ini loh Dari sini ke sini Ini ke sini Tadi kita sudah Sepakat 90 Ini ke sini Kita sepakat 80 Berarti totalnya berapa Berarti 90 Tambah 80 Berarti berapa totalnya Berarti 170 km Berarti mereka terpisah 170 km Ada pertanyaan Tidak Tidak ada Nah berarti Kalau mereka terpisah 170 km Waktu yang telah Dihabiskan Itu berapa Berarti 170 Dibagi Coba lihat ini 1 jamnya Ingat 1 jamnya A itu menempuh 70 B itu menempuh 80 Berarti selisihnya Berapa 1 jam 10 km Berarti Kalau mereka Sudah terpisah 170 Maka kita Bagi dengan 170 ini Kita Bagi dengan 10 Berarti berapa Jawabannya 17 17 17 jam Artinya Ya Artinya Mereka itu Sudah menempuh 17 Jam Perjalanan Bingung ya Bingung Bingung Rumit pak Rumit ya Iya ini memang Rumit ini Ya silahkan Yang A1 ke A2 Sama B1 ke B2 Itu 1 jamnya Ketemu dari mana pak Karena Kan gini Ketika Ada perubahan Dari C1 ke C2 C1 itu Adalah C Ketika ketemu Dengan B Dan C Ketemu Dengan A Itu kan Jaraknya kan 1 jam Mana 1 jam Ini 1 jam Oke Iya Berarti artinya Dari A1 ke A2 Juga 1 jam Dari B1 ke B2 Juga 1 jam Perlu diceritakan Perlu diceritakan lagi Ini Tidak pak Tidak pak Tidak pak Tidak 17 Ya oke Berarti 17 jam 17 jam itu Kapan berarti Ya itu Ketika 17 jam itu Kita bisa menghitung Jarak total yang ini Dengan cara gimana Kira-kira Nah Yaitu Dengan cara Menghitung Totalnya ini Dengan cara Menghitung Jarak total Kita bisa menghitung Dengan cara Mencari Mulai dari ini Ya Mulai dari C0 Ke C2 Ditambah dengan A0 Ke A2 Ngerti apa enggak? Ngerti Ngerti Nah jadi kalau saya beri Yang warna merah Berarti jaraknya ini Ya Ditambah dengan jarak yang Ijo Nah Yang ini Ya Gimana Ngerti ya Ngerti Sekarang bagaimana Cara menghitung A2 Mulai dari Awal ke A2 Nah itu kan Kecepatannya kan 70 ya Maka nanti Jaraknya adalah 17 jam Kita kalikan Dengan 70 Sedangkan Oh sorry Kebalik Kita menghitung C nya dulu Yang ini ya C nya kan 90 ya 90 km Kita kalikan 17 Ditambah dengan A nya itu adalah 70 km Kita kalikan juga Dengan 17 Kalau kita total Berarti kamu Nanti ketemu 2.720 km Ya agak rumit ya Memang ini Agak rumit Ini Pak Yang Ambil Dari bukunya Teri Co Singapura Pantesan rumit Ya Intinya begini Intinya ya Jadi intinya saya Gambarkan lagi Ceritanya Jadi A ada di sini B ada di sini C ada di sini Lalu suatu saat Ketika A ada di sini B nya ada di sini Maka C nya nanti Dia akan bertemu Di sini Lalu satu jam kemudian Berubah lagi A nya sudah ada di sini C nya ada di sini B nya sudah Lebih jauh lagi Nah begitu Sehingga kita tinggal Menghitung Berapa jaraknya A Di sini Lalu berapa jaraknya C Di sini Nah begitu caranya Oke lanjut 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 ya Nomor 10 Wah ini malah lebih gampang Ini 6 jam setelah mobil B Melaju Ya 6 jam setelah mobil B Melaju Karena jaraknya kan 90 Ini kan A ke B kan 920 20 Nah mobil A Dengan A dengan kecepatan 80 km per jam Bergerak dari A ke B Nah jadi A ke B berarti ini ke sini Ya Mobilnya Mobil A MB ya EMA Itu adalah 80 km per jam Lalu 15 menit kemudian Artinya 15 menit kemudian itu MA nya itu Mobil A nya itu Sudah memiliki jarak Kita anggap saja MA 1 Ya Ketika itu Ada mobil B Yang juga berangkat Nah Dari sini sudah kita menghitung Nanti mereka berpapasan Nah Kita hitung jaraknya yang ini sekarang Dari MA ke MA 1 Gimana cara mencari S nya ini Kita anggap saja S1 Maka 80 Kita kalikan berapa 15 menit 15 menit itu berapa jam 4 Berapa 1 per 4 kali 80 itu 20 20 km Berarti Dari A Ke sini Ke MA 1 itu Adalah 20 km Berarti sisanya berapa di sini 900 900 Nah Sudah bisa kita cari Berarti Nanti kita akan mencari waktunya T Sama dengan S per V V nya merupakan V total S nya adalah 900 V totalnya berapa Nah Kan V1 nya kan Berapa 80 V2 nya 70 Berarti V totalnya berapa ini Kalau mereka saling mendekati Ditambah apa dikurangi Ditambah Ditambah ya 80 Tambah 70 Sama dengan 150 Berarti 900 Dibagi 150 Berapa Coret 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 6 6 6 6 6 6 jam 6 Dihitung kapan Dihitung ketika mulai disini Yaitu kapan Yaitu ketika Mulai dari Mobil B Bergerak Atau melaju Berarti 6 jam Setelah mobil Melaju Bagaimana susah Pak Anda ini Tentang kecepatan jarak dan waktu Rada lumayan-lumayan susah Pak Berarti nanti harus diulang ya Kalau nanti kamu butuh pengulangan Soal yang mana Silakan kamu nanti bisa mengajukan Pak ini tolong diulang lagi Akan kita bahas pada pertemuan yang akan Datang Nah untuk latihannya Latihan besok ya Masih ada latihan Kamu boleh mengerjakan Kalau males juga enggak apa-apa Enggak mengerjakan Itu adalah tentang apa anak-anak Kenapa yang sulit-sulit Pak Sekarang gampang-gampang Pak Oh ya gampang-gampang Yaitu tentang gelombang ya Masih sulit juga gelombang Ya sulit juga kan sulit Pak Karena gelombang ada hubungannya Dengan kecepatan ya Kasih soalan udah Pak Kecepatan jarak waktu Udah itu aja Pak Oh gitu Baik Itu hari Jumat ya Saya kasih soal yang gampang-gampang Ya Ya Pokoknya gampang Artinya Kan kalau soal itu nanti Kompetisi Belum tentu semua soalnya Susah Kadang ada juga Soal yang gampang Tapi soal gampang itu Kalau kita kurang terbiasa Nanti juga akan menjadi Soal yang susah Ya Besok bisa mengerjakan lagi Sore hari Ya silakan langsung Saya berikan kunci jawabannya Untuk latihan Tapi zoomnya Libur ya Nanti zoomnya Kita usahakan lagi Pada hari Senin yang akan datang Tapi kita usahakan Hari Sabtu besok Mungkin minggunya juga Nanti ada Latihan soal Oke demikian Dari panjang Terima kasih semuanya Yang telah bergabung disini Belajar bersama Pak Enjang Sampai malam hari Bahkan di rumah Hulgo Alvaro Sekarang sudah pukul Sembilan lebih ya Sembilan Karena rumahnya Dilombok sana ya Oke demikian Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam